Pemirsa, channel kita Ulil Albab Media mendapatkan teguran serius dari platform ini karena dianggap mendukung gerakan perlawanan Palestina terhadap Israel dan ini saya berharap sekali nanti untungnya kita punya cadangan kanal analisis, saya berharap sekali pemirsa bersedia untuk subscribe kemudian juga share dan like dan nanti konten-konten berikutnya akan banyak kita fokuskan atau konsentrasikan di kanal analisis Ulil Albab Media sendiri tidak di-tag down penuh tetapi ya ini tampaknya juga terkait dengan bisnis-bisnis korporasi besar yang tampaknya dimiliki oleh pendukung Israel yang mempunyai reaksi negatif terhadap lawan-lawannya Israel di sana itu hadir bersama kita eh ada kakak mas, mas, mas mas, mas mas, mas mas, mas mempunyai mas ini yang mana mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Debat Cawapres Temanya apa pemirsa? Tanyakan Ijazah Gibran Jadi tema dari debat Cawapres itu Yang diangkat Yang dinarasikan adalah Tentang Ijazah Gibran Saya kira ini tema yang sangat menarik Dan Gibran mestinya berani Harusnya jago lah Karena betul-betul menguasai materi secara penuh Itu pemirsa Jadi ini satu bentuk perdebatan baru Gaya baru Untuk menanyakan kepada Gibran Jadi nanti Gibran itu perannya ada dua Pertama yang dipersoalkan Ijazahnya Yang kedua sebagai salah satu Narasumber atau debater Karena dia adalah Cawapres Berhadapan dengan Cawapres-Cawapres lain Sudah barang tentu Ini Satu tantangan Yang mungkin Cak Imen Atau Mahfud yang profesor itu Bisa tumbang Dalam mempersoalkan Ijazahnya Gibran Ini seperti Survei dari Indobarometer Atau apa yang mengatakan Kecerdasannya Gibran itu Di atas Cak Imen Dan Mahfud MD itu Apalagi kalau kecerdasan itu Diukur dengan Bagi-bagi duit Bagi-bagi duit Sambil diem Aja begitu kan Mungkin capek Baginya Atau bagi-bagi Kaos Seperti yang ada dalam video itu Pemirsa Gibran Bagi-bagi Kaos Bagi-bagi duit Di amplopin putih Berjejal kan Orang itu Apakah orang itu Senang kepada Gibrannya Atau senang kepada Duitnya Ya Sehingga teriak-teriak Gibran, Gibran, Gibran Sebetulnya biar noleh Setelah itu dapat duit Atau sebetulnya duit itu Tidak perlu Tapi kayaknya Ya Amplop-amplop yang dibagikan Oleh Gibran itu Disapu habis Saya kira Kalau hanya segitu Kecil itu brand Bawalah amplop Barang satu kontainer Gitu Ya Satu kali pertemuan Bawa satu kontainer Kalau perlu isinya dolar Gitu Bagi semua Ya Siapa tahu Ya Itu bisa Membuat Anda Menjadi lebih populer Kan begitu Nah tetapi Tentang debat ini Nah ini yang Gak habis-habisnya itu Dokter Tifa itu Ayo brand Datang Ya Ya Jangan Absen Ini kesempatanmu Untuk unjuk Kecerdasan Ya Dari Lulusan Bradford University UK Cabang Singapura Padahal Tidak ada cabangnya Di Singapura itu Ranting Atau daunnya Yang di Singapura Atau daun yang Jatuh Jadi sampah Kita tidak tahu juga Satu debat Jawapres Menanyakan Ijasahnya Gibran Komentarnya Banyak Berkenaan Dengan Tema ini Pemirsa Tampaknya Sekarang ini Gibran menjadi Mainan Ya Menjadi lucu-lucuan Gitu ya Padahal sebetulnya Gibran itu tidak pernah Menjadi Pelawak Tidak pernah Melawak Tetapi mungkin Karena posisinya Yang ditempatkan Oleh orang-orang Yang di belakang Dia Itu jadinya Dia seperti Pelawak Ya Mungkin dengan Ngah-ngohnya Atau luga-lugunya Gitu kan Dan jawab Sekenanya Wah-wok-awok Itu apa gimana Nah Ini ada komentarnya Pemirsa Sebetulnya Yang lebih Tidak punya otak Itu yang Mencalonkan Bocil ini Ya Sudah tahu Tidak punya kapasitas Malah didorong-dorong Maju Bisnis aja Gagal semua Kok malah Mau ngurus Negara 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 Bukan buat Uji Coba Lih Ya Sampai bisa Mengatakan Tenang Pak Prabowo Saya sudah Di sini Nah Saat adu gagasan Ya Itu saat deklarasi Dia mengatakan Tenang Pak Prabowo Saya sudah Di sini Tapi begitu Saat adu gagasan Tenang Pak Prabowo Saya sudah Ngumpet Di sini Di bawah Podium Ya Mungkin Takut Menghadapi Pertanyaan Atau mungkin Hang Dalam Menyusun kata-kata Ini berbahaya Memang Pemirsa Nah Narasi Debat Cawapres ini Sebetulnya Ditulis oleh Damai Hari Lulusan Lulusan S1 Atau S2 Atau sekedar Setingkat SMK Atau Diploma 1 Ini terkait Pendidikan ini Mesti jelas Sejelas Jelasnya Karena latar belakang Pendidikan itu Amat penting Bagi peran Kehidupan manusia Terlebih Indonesia Negara Berkembang Butuh Kualitas SDM Yang mumpuni Apalagi Bagi calon Yang pemimpin Gitu kan Pendidikan Tidak boleh Dianggap Nirguna Ya Tidak boleh Seperti yang Dikatakan oleh Jokowi itu Ngapain pendidikan Tinggi-tinggi Ya Tapi ternyata Tidak ada Ininya Gitu Oh ternyata Ada Udang dibalik Rempeyek Jokowi Mengatakan Itu-itu Brand Kamu gak usah Pakai jasa Gak apa-apa Brand deh Pokoknya Jasa-jasaan Yang penting Kamu jadi Cawapres Bisa jadi Begitu Ya Titel itu Bukan sekedar Aksesoris Atau pendukung Di belakang Nama Tapi menandai Taraf Keilmuan Dan Profesionalitas Jangan sampai Kehidupan Anak muda Yang kick off Bakal jadi Pemimpin RI2 itu Menipu Ratusan Juta Anak Bangsa Dan Milyaran Penduduk Dunia Ya Ini kan memang Persoalan Ijasahnya Kayaknya Dipersoalkan Habis oleh Banyak orang Yang kedua Kemampuannya Dalam Menyusun Narasi Itu juga Tidak ada Gitu loh Pemirsa Jadi Jadi begini Kalau otak Itu Encer Ya Dia Biasanya Akan Mudah Mengartikulasikan Diri Tapi ada Juga Memang Otak Encer Dengan Otak Yang Masih Belum Tersusun Itu Kadang-kadang Tergagap-gagap Di dalam Artikulasi Tapi Kalau Otak Kosong Walaupun Dilatih Berkali-kali Untuk Pidato Tidak Akan Ada Keluar Hasilnya Tidak Bisa Itu Ya Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Dikeluarkan Dari Sebuah Tempat Yang Kosong Ya Nah Kalau Otaknya Kosong Gimana Coba Nah Disinilah Saya Kira Perlu Memang Membuktikan Dan Tema Tentang Tanya Ijazah Gibran Ini Mestinya Gibran Menguasai Penuh Tentang Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mestinya Dia adalah Jagonya Dia adalah Jagonya Dia Yang Tau Duduk Persoalannya Secara Persis Tidak Cukup Hanya Dengan Menunjukkan Ijazah Kemudian Di foto Foto Yang Disinyalir Kok Kayaknya Baru Diprint Padahal Sepuluh Tahun Yang Lalu Ijazah Kan Begitu Ya Ada Apa Ini Nah Karena Itulah Tampil Dalam Perdebatan Untuk Mempersoalkan Ijazah Gibran Jadi Gibran Sebagai Jawapres Perlu Mempertahankan Diri Ya Dalam situasi Gibran Yang punya Ijazah itu Ijazahnya itu Setara SMKK Setara D1 S1 S2 S2 Seperti Yang Ada Dari KPU Itu Kalau Tidak Jelas Seperti Itu Ini Bisa Masuk Ke Pengadilan Lagi Ya Jangan Sampai Ada Orang Terpenjara Seperti Kasus Yang Terjadi Pada Gus Nur Sama Bambang Tri Dan Yang Memenjarakan Tidak Pernah Bisa Memuktikan Ijazahnya Itu Seperti Apa Gitu Nah Ini Pemirsa Rame Kalau Gibran Berani Datang Untuk Debat Cawapres Dengan Tema Tanya Ijazah Gibran Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh